Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Rincian Penggunaan Dana Dipa 01 Pengadilan Agama Boroko Tahun 2022 Penggunaan Dana Dipa 01 Badan Urusan Administrasi merupakan dana APBN yang digunakan untuk mengelola satuan kerja pada instansi pemerintah Di antaranya belanja pegawai, realisasi tersalurkan 98,67% Selanjutnya belanja barang, realisasi operasional, yaitu 99,74% Dan belanja modal, realisasi penggunaan, yaitu 98,00% Dipa 04 Tahun Anggaran 2022 Pengadilan Agama Boroko Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Rincian Penggunaan Dana Dipa 04 Penggunaan Dana Dipa 04 Badan Peradilan Agama merupakan dana APBN yang digunakan untuk pelayanan berperkara kepada masyarakat Layanan bantuan hukum, anggaran sebesar 25 juta rupiah Dan layanan 443 pihak berperkara, realisasi tersalurkan 100% Selanjutnya, rodeo atau perkara cuma-cuma Realisasi perkara 168% dari total target Dengan penggunaan dana hanya 82,44% Pengadilan Agama Boroko melampaui target yang yaitu 135 perkara dari 80 perkara yang ditargetkan Dengan ini, penghematan dan output yang dihasilkan dapat dirasakan maksimal oleh masyarakat Rincian Penerimaan Dana PNBP Penerimaan Dana PNBP Pengadilan Agama Boroko Penerimaan Dana Bukan Pajak Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP Sendiri merupakan seluruh penerimaan yang diterima pemerintah pusat Informasi umum pengadilan agama Boroko Yaitu tanah kantor sebesar 7.393 meter persegi Kendaraan roda 4 2 unit Kendaraan roda 2 2 unit Alat pengolah data 45 unit Dan aset BMN lainnya Pencapaian dan penghargaan di tahun 2022 pengadilan agama Boroko Penerangan Sandra Spectak Telik 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 Terima kasih telah menonton Dengan pengelolaan keuangan yang transparansi dan akuntabel dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik Terima kasih